Dalam sebuah pertandingan, banyak cara dilakukan pemain demi merebut sebuah kemenangan. Dari mulai ujuk serangan hingga aduk saiwar, sudah jadi hal yang lumrah untuk dipertontonkan. Dan kalau kawan Magisa masih ingat, ada mantan pasangan Kevin Sanjaya yang sampai aduk urat guna menyerut emosi lawan. Setelah dipisahkan dengan Kevin Sanjaya pada tahun 2016 silam, Wahyu Nayaka kembali mengganding mantan pasangannya, yaitu Ade Yusuf Santoso. Sebenarnya sebelum adanya acak partner yang membuat keduanya harus berpisah, Wahyu Nayaka dan Ade Yusuf ini pernah menginjakan kaki di ranking 16 dunia dengan prestasi yang cukup gemilang. Namun, setelah disatukan kembali selama lebih dari satu tahun, keduanya baru bisa menduduki peringkat 42 dunia saat tampil di Ajeng Australian Open 2018. Turun sebagai unggulan kedua, penampilan ganda putra Indonesia ini bisa dibilang cukup baik ya guys. Mereka berhasil melumpuhkan semua lawan dari negara yang berbeda, hingga menciptakan All Indonesian Final di sektor ganda putra. Tapi, sebelum itu di babak semi-final, mereka harus mengandaskan waktu Jepang dengan permainan yang dihiasi oleh aduk saivor. Sebenarnya aduk mental ini dimulai oleh Wahyu yang melakukan gestur seolah-olah mukul bola, padahal pengembalian dari Jepang kala itu keluar lapang Indonesia. Hal ini pun menyelurut emosi dari wakil Jepang yang membuatnya membahas perbuatan jawara Indonesia Master 2016 tersebut dengan hal yang sama. Dan untuk lebih menekan mental lawannya lagi, Adi Yusuf yang kala itu berhasil menyerabut bola tanggung dari Matsui, langsung memberikan tetapan yang cukup sinis ke arah lapangan Jepang. Kemenangan Indonesia di set pertama, ditambah sikap nyolot yang diperlihatkan oleh Wahyu dan Adi di awal set kedua, berhasil menggoyahkan mental pasangan Jepang, hingga membuat jarak poin kedua pasangan semakin lebar. Menariknya, karena gak terima terus diremehkan, wakil Jepang lagi-lagi membalas pesai war yang dikeluarkan Indonesia saat Adi Yusuf gagal mengembalikan bolanya dengan baik. Tapi habis Jepang ngelakuin kayak gitu, Wahyu Nayaka malah kelihatan ngasih jempol dan gak terpengaruhi sama sekali. Mungkin juga karena mau ngeladenin ketanggilan Jepang, jadi pas di poin selanjutnya, Wahyu Nayaka seperti dengan sengaja mengeluarkan smash kerasnya yang berhasil mengenai wakil Jepang, dengan wajah nyolot serta jempol yang tak lupa ia lurkan. Ya, di match ini emang Wahyu sering banget menjemahkan lawannya ya guys. Bahkan, sampai akhir set pun ia tetap mengeluarkan ketanggilan-nya, yang diakhiri dengan selebrasi cukup heboh dari pemain akhiran lombok tersebut. Berkat kemenangan ini, mereka berhasil menciptakan All Indonesian Final, namun harus puas berdiri di podium runner-up setelah kandas oleh pasangan Beri Angriawan dan Hardianto melalui permainan sengit yang menghabiskan tiga set. Dan saat ini, walaupun sudah keluar dari plakmas, sepertinya ketanggilan Kawahyu Nayaka ini masih terus berlanjut di kejuaraan Tarkam, dan terakhir terlihat di kejuaraan Super Series Vietnam Open 2022. Terima kasih. selamat menikmati